Kementerian Luar Negeri mengklarifikasi terkait sikapnya dalam sidang Komite HAM PBB CCPR di Genewa Swiss pekan lalu. Sebelumnya dalam sidang tersebut, anggota Komite HAM PBB Baikre Walimdie menyinggol netralitas Presiden Jokowi saat pilpres berlangsung. Namun pada saat itu perwakilan RI tidak menjawab apapun terkait pertanyaan dari anggota Komite HAM PBB. Perwakilan RI malah mengalihkan dan menyampaikan topik lain. Jurubicara Kementerian Luar Lalu Muhammad Iqbal mengatakan perwakilan RI saat itu tidak sempat menanggapi pernyataan dari dia. Menurut Iqbal, perwakilan Indonesia tidak sempat menjawab karena masalah waktu. Terbatasnya waktu yang diberikan membuat perwakilan RI tidak bisa menjawab pertanyaan soal netralitas Jokowi dalam pemilu. Pernyataan itu disampaikan oleh Iqbal pada Senin 18 Maret 2024. Iqbal mengatakan situasi serupa kerap terjadi dalam dialog interaktif. Dikatakan Iqbal, sidang Komite HAM PBB itu merupakan pertemuan rutin yang sifatnya dialog interaktif antara Komite HAM dengan negara pihak. Tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas bukan untuk mengadili pelaksanaan HAM di antara negara-negara pihak. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.